Pemirsa warga di Kabupaten Cianjur digegarkan penemuan jasad bayi yang dibuang ke dalam selokan air. Diduga jasad bayi perempuan tersebut sengaja dibuang orang tuanya usai melahirkan. Warga di Kampung Genteng, Desa Cikondang, Kecamatan Bojong, Picung, Kabupaten Cianjur, kami siang digegarkan dengan ditemukannya jasad bayi yang masih lengkap dengan tali pusar tersangkut di selokan air. Jasad bayi tersebut pertama kali temukan salah seorang warga yang hendak memancing belut. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak RT setempat dan dilaporkan kembali ke pihak kepolisian. Jasad bayi kemudian evakuasi dan dibawa ke puskesmas Bojong, Picung untuk dilakukan otopsi luar. Dari hasil otopsi luar, jasad bayi masih lengkap dengan tali pusar diperkirakan baru lahir sekitar 4 atau 6 jam berjenis kelamin perempuan dengan panjang 30 cm dan berat badan 1,4 kg. Kini kasus penemuan jasad bayi tersebut masih dalam penyelidikan Maposek Bojong, Picung. Diduga jasad bayi sengaja dibuang orang tuanya karena malu bayi dari hasil hubungan terlarang.